Intro Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada pemerintah Kabupaten Seruyan melalui seluruh jajaran intansi terkait agar bisa lebih serius dalam meningkatkan pemenuhan akan kebutuhan wajib dasar bagi masyarakat Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Seruyan Bambang Yantoko mengungkapkan pihaknya dari DPRD Kabupaten Seruyan terus-menerus mendorong pemerintah daerah agar memperhatikan masalah tersebut karena kebutuhan wajib dasar masyarakat adalah hal utama yang harus terpenuhi keberadaannya Bambang menjelaskan misalnya saja pada sektor pendidikan yang memegang peranan sangat penting terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang di wilayah setempat lalu pada sektor kesehatan yang tentu saja merupakan bagian penting untuk meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat di tengah kondisi kita yang masih kekurangan sumber daya manusia maka sudah pasti pendidikan ini sangat penting begitu pula kesehatan karena kalau kita mau beraktifitas baik itu bekerja dan lain sebagainya tubuh harus sehat dulu di samping itu begitu pula dengan pentingnya peningkatan akses jalan dari wilayah hilir sampai hulu maupun sebaliknya karena yang namanya akses jalan itu adalah urat nadi perekonomian masyarakat dari Kabupaten Seruian Provinsi Kalimantan Tengah Aji Jaya Kusuma Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!